Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Jovan Game PUBG Mobile akan melakukan update pada tanggal 24 April nantikan, yaitu besok Nah, pada update baru tersebut, akan ada video-video baru kan Nah, berikut inilah dia fitur-fitur yang akan masuk dalam game PUBG Mobile Sebelum lanjut, yuk kita subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian Oke, lanjut Yang pertama, Miramar 2.0 Berbeda dengan map Miramar sebelumnya Map Miramar 2.0 menyajikan perubahan-perubahan baru Baik mode, baik fitur maupun bentuk Yang ada di map Miramar 2.0 memiliki beberapa fitur-fitur baru Seperti catching ramp atau balap itu Golden Mardino, kendaraan baru di map Miramar yang berlapis emas Fitur badai pasir Dan fitur tornado Dengan adanya fitur-fitur tersebut Pastinya pengalaman main PUBG Mobile di map Miramar 2.0 Akan semakin seru kan Ngomong-ngomong, soal map Miramar 2.0 Kenapa map Miramar 2.0 belum liris di PUBG Mobile versi global Padahal map ini sudah liris di PUBG Mobile versi beta sama PUBG PC Mungkin kah Map Miramar 2.0 Berganti map Miramar 2.0 Komen di bawah Next Yang kedua, mode library di dashmatch Mode dashmatch baru ini Tidaklah berbeda alias nyaris sama dengan mode dashmatch sebelumnya Namun, bedanya Mode library ini Mengharuskan kita untuk mengumpulkan 18 skill Dari berbagai jenis senjata yang kita miliki Dan juga Kita pun juga ditumbuhkan tempat pertempuran yang baru Yaitu Kita disuruh bertempur di tempat perpustakaan Seperti ini ilustrasinya Oke, lanjut Yang ketiga, pengguna skop di senjata Win94 Senjata Win94 Biasanya jarang digunakan oleh player PUBG Mobile kan Alasannya, senjata ini tidak memiliki skop seperti senjata sniper pada umumnya Padahal Senjata Win94 Yang ketiga, dashmatchnya lebih besar loh Dibandingkan senjata K98 Nah, pada update yang baru pakai nanti Senjata Win94 Akan dikasih skop seperti senjata sniper pada umumnya Jadi Senjata ini bisa kalian gunakan sebagai senjata jarak jauh kan Oke, next Yang terakhir, mode blue zone ada dua Dalam mode ini Ini merupakan mode paling unik dalam game PUBG Mobile Dikarenakan mode ini memiliki dua blue zone Yang satu berwarna biru di luar safe zone Dan satu berwarna ungu di dalam safe zone Blue zone ungu ini Mending kita panggil saja paper zone Karena dia itu berwarna ungu Nah, sebenarnya paper zone ini Tidak terlalu sakit loh guys Di saat blue zone belum ada Tapi di saat blue zone pun muncul Dan semakin berluar Paper zone ini Pasti akan Nama kelamaan akan jadi sakit Terima kasih Disarankan Bila kalian bermain di mode ini Ternyata di luar safe zone ya guys Karena kenapa? Karena di dalam safe zone Juga memiliki paper zone Yang sama seperti di luar safe zone Memiliki blue zone Oke Terima kasih Untuk kalian yang telah mampir dalam video ini Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan like video ini Bila kalian suka Komen di bawah Bila ada kritik dasaran Bila ada kritik dasaran Oke Thank you for watching See you next time Nah Nah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya